Intro Menindaklanjuti pengaduan dari korban dan keluarga korban tragedi kanjiruan di Mabes Polri beberapa waktu yang lalu Dit propam Polri senis yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dan keluarga korban tragedi kanjiruan Keluarga korban juga meresak agar mantan Kapolai Jawa Timur, Niko Afinta bertanggung jawab atas tragedi tersebut dan meminta agar ada penambahan pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan berencana Pemeriksaan terhadap korban dan keluarga korban tragedi kanjiruan yang dilakukan oleh div propam Polri berlangsung di ruang Sanika Satiawada Polresta Malangkota Total 20 orang korban dan keluarga korban yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan tersebut Anwar Muhammad Haris, kuasa hukum Tim Gabungan Aremania mengatakan pemeriksaan terhadap korban dan keluarga korban ini sebagai tindak lanjut atas aduan dari para korban dan keluarga korban di Mabes Polri pada tanggal 19 November lalu Tim kuasa hukum menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap 20 orang ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik terkait penanganan dan penggunaan gas air mata saat insiden di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu Tim kuasa hukum juga berharap dengan diperiksanya 20 orang keluarga korban ini nantinya dapat memberikan titik terang terkait pengungkapan kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa Keluarga korban juga meminta agar mantan Kapolda Jawa Timur Niko Afinta bertanggung jawab atas tragedi tersebut serta mendesak untuk menambahkan pasal yakni pasal 348 dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana Sementara pemeriksaan bagi korban dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan akan berlangsung selama 2 hari yakni Senin 19 Desember dan Selasa 20 Desember besok dimana setiap harinya dijatalkan akan diperiksa 10 orang keluarga korban Aduan kami jelas memastikan Inspektur Jenderal Niko Afinta harus bertanggung jawab terhadap tragedi Kanjuruhan kita patut menduga bahwa Polri dalam hal ini Pol Dajatim yang digawangi oleh Direkturat Kriminal Umum Pol Dajatim patut diduga tidak profesional melakukan proses lidik-sidik terhadap tragedi Kanjuruhan apa itu indikasi yang patut kami juga tidak profesional satu bahwa mereka berkutat pada 35 pasal 359 360 KUHP kenapa saya katakan kami katakan kami simpulkan TGA simpulkan sebagai ketidak profesionalan karena pasal itu hanya mampu menjerat pelaku-pelaku atau orang-orang yang tidak tidak yang bukan Polri yang bukan aparat penegak hukum yang tidak berseragam misalkan panitia pelaksana oke lah dengan 359 360 lalu bagaimana dengan korban anak-anak misalkan seperti Mas Vincent yang dari Ngerjo Kabupaten Malang itu anak usia 15 tahun kenapa tidak disertakan pelaku-pelaku kejahatan yang patut diduga melakukan kejahatan di tragedi Kanjuruhan dengan menembakkan gas air mata tidak dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak mengapa tidak ada peraturan kepolisian yang dijadikan legal standing untuk menjerat aparat penegak hukum baik itu dari BRIMO maupun dari Samabtan Simon Alvedo melaporkan